Hari ini kita roasting kopi mandeling di tempat roasting Lopo Mandeling Kopi Nah saat ngerosting setelah roasting juga akan kita temukan defect yang ada di DG Roasting atau roast beans Nah apa aja defect-defect yang harus kita perhatikan dan kita ambil atau kita seleksi ini dia cek kesini Yang pertama yang paling kelihatan itu adalah biji kuaker ya Biji kuaker itu kalau dilihat secara kasat mata itu warna bijinya terlihat sangat berbeda dengan keseragaman biji yang lain Ini dia lebih ke coklat muda Nah begini akan terlihat berbeda Nah kuaker Ini disebabkan saat di perkebunan Apakah itu karena insect damage Kurang nutrisi atau saat dipetik dia tidak petik merah atau dia dipetik petiknya hijau oleh petani Nah kedua defect yang diakibatkan karena saat roasting karena roastingnya salah itu ada tipping atau scorch itu biasanya terlihat titik hitam atau terlalu panas jadi agak terbakar terlihat Di biji Contohnya saya perlihatkan ini ya Nah ini dia Cek Bisa ya Dia ada agak gosong di sebagian kopi Ini namanya tipping Ya Kemudian satu lagi Yang paling terlihat itu Kita sambil keluarkan ini ya Yang paling terlihat salah satunya adalah namanya Kalau saya bilangnya kuping gajah Jadi kalau Tiga defect biji yang tersebut akan mempengaruhi citarasa hasil seduan Jadi barista harus Harus paham Saat mau menyenduh Dia harus sorti dulu Cross bean yang akan digiling Atau yang akan diseduh Jadi pilih Kuakernya lihat Tipingnya lihat Dan Satu lagi Kuping gajahnya Karena akan mempengaruhi rasa Hasil sedihan kalian Terima kasih Terima kasih